Warga desa melalui kecamatan mana Bengkulu Selatan kami sepagi gempar, satu rumah warga desanya Deka Ramadhani terbakar. Kejadian hebat yang menghanguskan rumah Deka ini dipastikan menyesakan banyak kerugian, karena bangunannya rata dengan tanah di lahap si jago merah. Beruntungnya dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Api pertama kali terlihat oleh korban, namun saat itu kebaran api sudah membesar di kamar orang tuanya. Melihat itu korban langsung berteriak sehingga warga berupaya memadamkan dengan alat seadanya. Sayangnya upaya tersebut sia-sia sehingga pemerintah desa langsung menghubungi petugas jenis pemadam kebakaran untuk membantu pemadaman api hingga pendinginan. Erwin Busin, kasat Pol PP saat dihubungi melalui selulernya mengatakan, tim Damkar berjibaku memadamkan api selama satu jam. Terkait dengan penyebab kebakaran itu, Satpol PP masih belum bisa memastikan karena penduduk hasil pemeriksaan lebih lanjut. Anggindo Verdo, RBTV melaporkan.